selamat menikmati saat ini kami berada di rumah yang baru saja jadi untuk tampak depannya seperti ini walaupun saya tidak kami shot untuk semuanya namun ada beberapa hal yang mungkin saja bisa kita petik dan bisa kita buat inspirasi bagi teman-teman yang mau bangun rumah ataupun merenovasi rumah kita lihat untuk bagian nangit-nangit karpet disini sudah terpasang seperti kayu, kisi-kisi seperti kayu, tapi ini bukan kayu ya teman-teman ini adalah produk dari WPC berbentuk seperti rang dan sudah terpasang untuk karpet ini menjadi berkesan adem gitu ya dan di atas sana menggunakan kaca tebal kemudian kita lihat untuk bagian dinding karpet untuk bagian dinding karpet disitu juga sudah terpasang WPC untuk motifnya ada serat-seratnya seperti ini ini WPC dan ada juga produk yang mirip seperti WPC ini bisa cek videonya nanti kita cantumkan di deskripsi yaitu produk dari Duma bentuknya hampir sama akan tapi lebih halus Duma ya dan untuk Duma itu tanpa kita ngecat sedangkan WPC ini kita adanya pekerjaan finishing seperti itu untuk dindingnya disini menggunakan WPC atapnya WPC dan untuk plafonnya disini juga menggunakan WPC teman-teman ya untuk dindingnya sebelah sini juga menggunakan WPC juga jadi rumah ini berkesan minimalis modern serta adem gitu ya berkesan apa nuansanya adem ya seperti itu untuk WPC kita juga bisa mengaplikasikan untuk plafon seperti ini rapi sekali dan adem dan untuk kerangkanya bagian kerangkanya di dalamnya sana menggunakan holo biasa bajaringan sedangkan untuk bagian luar disini untuk rangkanya menggunakan holo besi jadi untuk WPC ini untuk cara pasangnya sangat mudah kita tinggal tempelkan antara lembaran satu dan lembaran yang lainnya jadi disini ada semacam klip ya semacam klip jadi bisa antara lembaran satu dan yang sebelahnya itu bisa saling mengikat seperti itu dengan berbahan baku dari plastik dan kayu sehingga material ini tahan terhadap cuaca baik itu panas hujan dan juga antirayap minum kemarin juga pernah saya coba untuk membakarnya alhasil material ini bisa terbakar akan tapi tidak bisa merambat tidak menyebabkan api menjadi besar bisa cek videonya ada di deskripsi juga oke teman-teman kita akan masuk ke dalam disambut dengan dermin kaca nah seperti itu ini penampakan saya disamping cermin juga ada WPC kisi-kisi seperti ini di pelafonnya juga pelafon dalam interior juga menggunakan WPC jadi kesannya adem sekali ini adem seperti ini WPC dan kayu untuk perbandingan harga dari WPC dan kayu yang jelas lebih mahalan kayu berbandingan dengan WPC lebih mahalan kayu menurut informasi yang saya dapat WPC lebih murah daripada kayu yang berkualitas maksudnya kayu yang benar-benar bagus kayu kalimantan ataupun kayu jati untuk WPC ini lebih lebih murah harganya di bawah kayu kayu kita lihat untuk lantai dua untuk lapornya juga menggunakan WPC juga ada yang menggunakan kipsum seperti biasa dan disini juga menggunakan WPC oke tulur-tulur mungkin demikian dulu ya untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau bangun rumah yang baru rencana mau bangun rumah juga saya doakan semoga cepat tercapai ya salam dari kami salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati